Puluhan kendaraan mendadak mogok setelah isi bensin jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jalan Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pemilik motor dan mobil itu pun menggeruduk stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut. Lelaki ini berusaha keras menyalakan mesin motornya yang tiba-tiba mati. Ia tidak sendirian. Sedikitnya ada belasan kendaraan roda dua yang mogok bersamaan. Para pemilik kendaraan ini kompak bilang motor atau mobilnya mendadak gadat tak lama setelah mengisi bensin jenis Pertalite di SPBU bernomor 3417106. Pembensin ini berlokasi di Jalan Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa yang membuat heboh kota Bekasi dan juga viral di media sosial ini terjadi semalam. Pemilik kendaraan ramai-ramai ke bengkel dan mereka mendapati bahwa tangki bensinnya terisi air. Para pengendara lalu memindahkan bensin bercampur air ini ke botol sebagai bukti. Wah, pantas saja mesin jadi mati ya. Pokoknya saya pertama mengisi normal jalan biasa dan setelah isi mungkin ada air di apa namanya di injectionnya masih ada tersisa, insin. Sampai di kejaksaan lewat, mati. Duduk-duduk. Untungnya pengelola SPBU swasta ini bersedia bertanggung jawab. Dan saya ngeliat kok pada mogok, motor saya juga mogok. Nah akhirnya saya balik lagi ke kompensi Pertamina yang dekat stasiun Bekasi. Tadi berarti sempat berhenti? Iya, sempat berhenti, gak bisa dihidupin motornya. Oh, langsung ke bengkel tadi? Iya, tadi langsung ke bengkel. Pas dicek ternyata ada airnya gitu. Ini tadi penyelesaiannya gimana? Gak diganti rugi atau? Ya, penyelesaiannya motor saya dicek dulu ke bengkel, diantirugi sama pihak Pertamina, terus dicek, terus dikuras dulu airnya, lalu digantikan dengan minyak yang sudah terbaru yang tidak ada airnya. Merasa dirugikan gak, Pak? Merugikannya mungkin waktu kali ya, waktu. Harusnya saya segera pulang untuk makan, tapi karena ada kendala gak bisa nyala motornya, mogok, jadinya saya harus menunggu terlalu lama di sini. Tidak jelas mengapa pompa bensin di SPBU ini mengeluarkan pertalai bercampur air. Pengelola belum memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Setelah menjadi bulan-bulanan pengendara dan netizen, SPBU yang menjual pertalai bercampur air di Bekasi tutup sementara. Pengelola SPBU dengan nomor registrasi 341-7106 di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, menghentikan sementara pengoperasian pom bensin ini. Para karyawan yang bertugas mengisi BBM pun hanya duduk-duduk, tidak bekerja sambil menunggu SPBU dioperasikan kembali. Penutupan SPBU ini diakini berkaitan dengan insiden bercampurnya bensin perpalai dengan air. Gara-gara hal itu, sejumlah motor dan mobil mendadak mogok. Manajemen SPBU belum bersedia memberikan keterangan terkait masalah ini. Mereka memilih menunggu hasil investigasi dari pihak berwernang. Selengkapnya sudah bergabung dengan kita, Kurnia Dewi Hapsari. Apa yang sudah ada atau penjelasan dari pihak pom bensin terkait masalah ini? Kurnia. Ya, selamat siang ya Umi dan juga pemirsa. Pasca insiden mogok masalah kendaraan-kendaraan yang usai mengisi bahan bakar minyak dingin pertalep di SPBU yang berada di dekat stasiun Bekasi ini pada Senin malam kemarin dan mengakibatkan kendaraan-kendaraannya mogok. Maka pada hari Selasa ini, pihak pengelolaan SPBU menutup sementara SPBU ini. Karena penutupan dilakukan karena sedang dilakukan proses investigasi untuk mengetahui penyetap bercampurnya BBL jenis Pertalite dengan air yang mengakibatkan kendaraan-kendaraan yang baru saja diisi menjadi mogok mesin. Dan memang tadi pagi pihak dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi melakukan kunjungan ataupun mendatangi lokasi SPBU ini pihaknya dari bidang metrologi Dinas Perdagangan ini melakukan pengambilan sampel dari berbagai jenis BBM, baik dari Pertalite Pertamas maupun Deslite dari dispenser-dispenser yang ada di SPBU ini untuk diambil sampelnya agar diketahui apa yang menjadi penyebab masalah dari bercampurnya Pertalite dengan air. Dan hasil indikasi sementara memang diketahui bahwa adanya indikasi tercampurnya BBM jenis Pertalite dengan air ini akibat ada kebocoran tangki. Berikut pernyataan dari Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Romy Panai saat mengunjungi SPBU di Bekasi ini. Jadi indikasi ini adalah terima kasih kepada masyarakat sudah menemukan hal yang mudah ini dan langsung ditangani oleh Pertamina dan juga owner SPBU. Hari ini kita tuntaskan penyebabnya apa, kebocorannya apa dari bawah, nanti akan dijelaskan lagi ke publik dan untuk korban yang sudah melakukan, yang sudah kerusakan terhadap kendaraan, itu hari ini sudah kita panggil semua dan SPBU bertanggung jawab terhadap itu semua. Ya, Romy dan juga pemirsa, proses investigasi bukan saja dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, namun juga dilakukan oleh pihak Pertamina. Nah, tadi pihak Pertamina datang ke tempat ini dan juga melakukan pengambilan sampel untuk menguji seperti apa permasalahan yang terjadi di SPBU ini hingga menyebawa kendaraan-kendaraan mogok. Sementara itu dari pihak kepolisian menyatakan bahwa saat ini masih dilakukan proses penyelidikan dan belum mengetahui penyebab pasti dari peristiwa mogoknya kendaraan-kendaraan akibat bercampurnya BBM jenis persalat dengan air ini. Dan memang sampai dengan saat ini pihak dari pengelola ataupun SPBU juga enggan berkomentar kepada awak media terkait penyebab kejadian tersebut yang menyebabkan kendaraan-kendaraan mengalami mogok masal. Demikian ya Umi, kembali ke Anda.